Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku percaya akan kebangkitan Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 20 ayat 27a 38 dan 39 Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki Yang tidak mengakui adanya kebangkitan Yesus menjawab mereka, ia bukan Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Sebab di hadapan dia semua orang hidup Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata Guru, jawabmu itu tepat sekali Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap hari Minggu kita merayakan Ekaristi bersama Dengan kaum beriman yang datang ke gereja Dalam perayaan Misa kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Dalam anamnese yaitu seruan setelah pengangkatan hosti kudus dan piala darah Kristus Kita menyatakan iman bahwa Kita maklumkan kebangkitannya kita muliakan Kedatangannya kita rindukan Tuhan Yesus sungguh telah wafat dan dia sungguh telah bangkit pada hari ketiga menurut kitab suci Yesus yang bangkit menjadi contoh dan harapan bagi Setiap orang beriman untuk meyakini bahwa Allah mengasihi umatnya Dan tidak membiarkan mereka binasa Melainkan beroleh hidup Yang kekal dalam Yesus Kristus Orang-orang saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati Tapi ahli-ahli Taurat mempercayai kebangkitan itu Orang-orang saduki mencoba Yesus dengan mempersoalkan kebangkitan Mereka mencontohkan tujuh orang bersaudara yang mengawini seorang wanita Karena semuanya mati Mereka bertanya Siapakah yang akan menjadi suaminya waktu hari kebangkitan Saudara-saudari terkasih Inilah jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang saduki itu Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati Tidak kawin dan tidak dikawinkan Sebab mereka tidak dapat mati lagi Mereka sama seperti malaikat-malaikat Dan mereka adalah anak-anak Allah Karena mereka telah dibangkitkan Jebakan yang dikarang oleh orang-orang saduki itu dibantah Dan dipadamkan oleh jawaban Yesus Bahwa di hari kebangkitan Orang tidak berpikiran secara duniawi Melainkan mereka hanya memikirkan untuk selalu memuliakan Allah Sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat di surga Di antara para pengikut Tuhan Yesus Terdapat juga orang-orang Yahudi Yang dipengaruhi oleh pandangan kaum saduki Kelompok farisi Keturunan Imam Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan Mereka harus dibantu untuk memahami arti kebangkitan itu dengan baik Saudara-saudari terkasih Dalam pewartaan hari ini Gereja mengutip penginjil lukas Dalam katekesa atau pengajaran iman Santo lukas sebagaimana Matthius dan Markus Mencoba memberikan pemahaman akan arti Dan pentingnya kebangkitan orang-orang mati Bahwa masih ada hidup lain setelah kehidupan di dunia ini berakhir Sebab manusia itu sangat berharga di mata Tuhan Mereka telah diciptakan serupa dengan gambarnya Dan ia menghendaki mereka berbahagia bersamanya juga Keraguan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati Dan bahwa orang yang mengikuti Yesus harus percaya akan misteri kebangkitan itu Bukanlah perkara yang mudah untuk diterima dengan akal sehat Perhatikan Orang-orang farisi Ahli-ahli taurat dan kaum saduki Orang-orang ini berskongkol untuk membunuh Yesus Sekalipun mereka berbeda pandangan tentang kebangkitan orang mati Ahli-ahli taurat setuju dengan Yesus Tentang bahwa Allah bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Namun mereka tidak juga percaya Bahwa Yesus sudah bangkit dari wafatnya Mereka ternyata sama saja dengan orang-orang saduki Karena kebenciannya kepada Yesus Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit Mereka mengarang cerita yang menyesatkan Mereka mengatakan kepada para penjaga makam Yesus begini Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang waktu malam Dan mencurinya ketika kamu sedang tidur Dan cerita itu tersiar diantara orang Yahudi sampai sekarang ini Saudara-saudari terkasih Pada hari ini kita mendapat kesan Seolah-olah orang-orang saduki dan ahli-ahli taurat berseberangan pendapat Namun mereka ternyata sepakat untuk menghabisi Yesus dengan menyalibkannya Dan mereka sama-sama tidak percaya Bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang-orang mati Mereka tidak mau percaya bukan saja pada kebangkitan orang mati Tetapi mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus dari kematian Itulah inti iman kekristianan kita Yang dikata-kisakan para penginjil suci Kesaksian itu diwartakan dengan tegas oleh Santo Paulus yang berkata Tetapi andai kata kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah pemberitaan kami Dan sia-sialah kepercayaan kamu 1 Korintus bab 15 ayat 14 Melalui pewartan hari ini Mau ditegaskan kepada kita Bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit Dan bahwa kita yang percaya kepadanya Juga akan dibangkitkan olehnya pada akhir jaman Berkat kebangkitan kristus itu Kita memasuki kehidupan baru dalam Allah Yang mengasihi kita di dalam Yesus Yang telah dijadikan kristus dan Tuhan Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya akan kebangkitan orang mati Sebab Yesus anak Allah Telah membuka jalan bagi kita Dengan bangkit dari mati pada hari yang ketiga Menurut kitab suci Apakah aku percaya akan kebangkitanku Sebagaimana kristus juga telah bangkit Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Kami sangat berharap akan hidup kekal Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati Bantulah kami memelihara hidup suci Agar dibangkitkan bersama kristus juga Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Rah Kudus Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton